selamat menikmati bersama regia green youtube channel nah ini kita lihat ya suasana kebun kecilku setelah kena angin topan ini sudah saya saya atur lagi ya kemarin itu bunga kamelia ini ini pun bunga kamelia ini 2 belum lama belinya itu tadinya kemarin waktu kena angin topan kecabut ya sama akarnya ya jadi kemarin saya bongkar bongkar tanahnya dikeluarin dulu habis itu pohonnya saya masukkan baru ditimbun tanah nah ini nah ini tadinya di depan sana ya di depan sana saya pindah ke sini terus ini kemanginya ini tadinya di sebelah sana ya di samping cuma karena saya lihat tanahnya tuh selalu kering padahal sudah saya siram ya jadi saya berpikir mungkin potnya kurang besar jadi saya pindah ke sini ini potnya saya pindah nah ini saya pindah ke pot yang lebih besar nah yang tanaman selasi kemarin saya cabut karena sudah tua ya sudah tua dan kayaknya udah gak mau berbunga lagi kemarin ya lama banget kecil-kecil udah jelek ya jadi saya cabut aja ganti yang ini ini ya kemungkinan selasi ya karena ini ungu ini batangnya ungu tapi masih bisa dimasak ini gak keras dibanding yang kemarin tuh kalau yang kemarin saya cabut itu yang selasi itu keras daunnya kalau ini saya bibitnya dari waktu itu majikan beli sayuran nah di dalam plastiknya tuh ada batang ada batang ini kemangi saya tanam pas pas nanamnya itu gak ada daunnya ini jadilah jadinya seperti ini nah itu juga majikan beli belum lama ya sama bunga kamelia ini duluan yang ini nah ini gak tau ya kenapa ini lidah buahnya lidah buayanya udah satu tahun lebih tapi segini ini aja ya anaknya juga kecil-kecil gak gede-gede gitu ya gak besar-besar jadinya yaudah ini akhirnya saya tanamin disebelahnya ini rose mawar yang kecil-kecil saya saya ambil dari taman kalau itu namanya apa ya gak tau saya itu udah lama itu pun kayaknya udah akar itu semua akar sampai potnya itu udah pecah karena mungkin tanahnya sedikit tinggal akarnya banyak nah ini nenek suka tanaman ini ini tanamannya nenek ini juga kalau ini pertama datang itu apa ya banyak ranting yang kering-kering ini sudah saya pruning waktu itu ada di video sebelumnya jadinya seperti ini udah hanya ini juga tanahnya udah keras yang dipot kayaknya udah akar semua nah ini rose mawar kecil-kecil ini gak tahu namanya ini 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 mirip kayak ini yang bisa dilalap tapi bukan kalau ini udah akar semua itu sering guling itu jadi saya ikat ikat ya sering guling kalau ada angin seperti ini penampakannya nah ini kemarin hasil pruning ini kemarin hasil pruning itu apa tanaman itu saya pruning selasih selasih saya buang pohon selasih saya buang ini nah inilah jadinya setelah kenangin topan ya mari kita lihat ini sebagian saya tanam disini semoga tumbuh ini selasih panas banget ini suacanya ini potnya pecah belum diganti enggak ada gantinya ya ini tanahnya juga keras banget nih akar semuanya ini yang pohon cabai udah setahun lebih ya setahun lebih yang baru tuh yang ini tapi karena kenangin topan nih daunnya jadi jelek jelek kemarin ini sih guling ini juga kemarin saya ikat nih ini saya ikat kesini kalau enggak dia tumbang nah ini yang baru berbuah nih gak tau cabai apa ya nih dia cabainya lumayan sih ada buahnya tuh juga ada buahnya lumayan lumayan buat nyambel makan bakwan makan tempe mendoan lumayan tuh ini gak tau jenis apa ini ya ini pedas campur 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 ini kemangi ini kemangi bibitnya jauh ini di adeknya nenek saya minta minta yang minta yang warna putih seperti ini ini batangnya putih kalau yang di depan tadi kan ungu segeri ini belum tunas lagi ya kemarin kan habis dipetik ini kencurnya kencur disini susah ya orang taiwan gak makan kencur jadinya ini kan saya waktu itu beli mahal kencurnya juga orang dari Indonesia makasih yang sudah menyimak video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.